Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi melakukan sidak ke RSUD Raden Matahir Jambi terkait isu status ganda Direktur RSUD Raden Matahir Jambi sekaligus meninjau perkembangan rumah sakit umum daerah Raden Matahir Jambi. Sida Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriah. Didampingi anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Budiako, staf ahli dan pendamping Komisi 4 HEPMI ke RSUD Raden Matahir Jambi. Sida tersebut telah menemukan kebenaran terkait tukang status Direktur Dr. Herlambang bahwasannya memilih jadi dosen Fakultas Kedokteran ataupun di RSUD Raden Matahir. Selain itu Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi meninjau perkembangan pembangunan rumah susun dan pembangunan lainnya serta meninjau langsung kondisi pasien dirawat dan melihat langsung praktek dokter pada 3 Februari 2023. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriah, mengatakan hal tersebut sudah terjawab dan melihat secara administrasi Dr. Herlambang dalam pengurusan dari Pemprov Jambi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau MENPAN RBRI. Serta mengapresiasi pelayanan di RSUD Raden Matahir yang luar biasa sehingga harus dipertahankan dan harus ditingkatkan. Diharapkan ke depan RSUD Raden Matahir dapat meningkatkan status dari B menjadi A. Sudah kita terjawab bahwa teman-teman Komisi 4 hari ini kami aja berkunjung ke rumah sakit ini menanyakan secara langsung. Nah, tadi kami melihat secara administrasi beliau lagi pengurusan dari Pemprov Jambi dari Dikti ke MENPAN RBRI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi, tidak ada masalah. Sementara yang penting bagi kita hari ini, kawan-kawan Komisi 4, pelayanan di rumah sakit matahir ini sudah cukup luar biasa. Ini harus dipertahankan dan ditingkatkan ke depan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan status nih. Status dari B menjadi A. Karena harapnya sudah memenuhi semua.